Intro Pemirsa warga kawasan pemukiman transmigrasi lokal Laim Baru Desa Lain Deha, Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur, antusias menanam dan mengembangkan tanaman cendana. Semangat itu sebagai langkah lanjutan dari wujudkan Lain Deha kembali menjadi pusat cendana di Sumba Timur, sebagaimana pernah terjadi di masa lalu. Inilah kawasan translok Laim Baru di Desa Lain Deha, Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur. Dulunya kawasan ini dikenal sebagai Lumbung Cendana dan menjadi salah satu penyokong pasokan cendana hingga menjadikan Sumba Timur juga dikenal sebagai negeri Sandalwood atau cendana. Namun kemudian hal itu hanya tinggal cerita karena cendana di sini dieksploitasi masif tak tersisa. Perlahan warga di kawasan ini kembali merajut mimpi mengembalikan kawasan ini sebagai pusat cendana. Adalah Stefanus Peter Kandi Praing, pria berusia 57 tahun yang terpanggil untuk melestarikan cendana dan juga mengajak warga penghuni translok lainnya untuk menanam cendana lebih dari setahun lalu. Menurut cerita Nelmo yang kami dulu, Lendeha ini sebagai pusatnya cendana di Sumba Timur. Saya mau kembalikan Lendeha ini sebagai pusatnya cendana di Sumba Timur. Kalau yang sudah ditanam atau dikembangkan sudah berapa banyak Pak sendiri? Kalau saya sendiri sudah 114 Pak. Kalau dengan warga semua di sini, yang warga trans yang tahap pertama itu ada sekitar 4.000 pohon Pak. Yang jadi itu yang saya tahu persis itu ada 2.614 pohon. Yang warga yang kelombang pertama. Sedangkan yang kelombang kedua ini, kita balik, saya bagi dengan warga yang kelombang pertama, ada 7.200 pohon. Lebih dari 100 pohon cendana sudah ditanaminya dan ribuan anakan cendana dengan bantuan yayasan Sumba Sejahtera telah dibagikannya. Kini tanaman cendana yang ditanam satu tahun lalu bertumbuh baik dan tingginya mencapai lebih dari 2 meter. Cendana bisa menjadi investasi, apalagi harganya kini di pasaran lokal mencapai 100.000 per kilogramnya. Mimpi dan semangatnya walau mendapat banyak tantangan, tapi juga mendapatkan dukungan positif dari warga trans lokal lainnya. Lahan dan pekerangan di sini yang sangat cocok untuk tanaman cendana menjadikan warga bersuka cita menanamnya. Kenapa jadi lahan ini Om Yanceh sampai tanam cendana ya? Karena memang dia berpotensi untuk tanaman cendana. Kalau yang sudah ditanam sama Pak Yanceh berapa banyak? Sudah 45 pohon. Di kawasan ini terdapat 300 rumah lengkap dengan pekerangan dan minimal seorang warga menanam 20 anakan pohon cendana. Jika dirawat dengan baik dan telaten, impian untuk menjadikan kawasan ini menjadi perkampungan cendana niscaya terwujud. Kelak kawasan ini tak hanya elok di kalapagi dan senja, karena mentari dan cahaya bulan ramah menyapa, namun juga kian manis seiring angin dan temaram cahaya di atas dan di selada daunan, batang dan ranting cendana. Dari Sumpah Timur, Dion Umbu Analodu memberitakan.